Terkait dengan pengungkapkan kasus pencurian dengan pemberatan dalam proyek Reta Api Cepat Jakarta-Bandung Jadi berawal dari LP kejadian tanggal hari Selasa, tanggal 18 April 2023 Ada pelaporan dari pihak pekerjaan Reta Api Cepat Jakarta-Bandung Adanya kehilangan atau pencurian terkait dengan kabel tembaga dan baut yang ada di REL Reta Api Cepat tersebut Sehingga Polres Kerawang membentuk tim dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres Beserta Kasat Reskrim dengan tim Sanggabwana melaksanakan kejahatan penyelidikan terhadap kejadian pencurian tersebut Dan Alhamdulillah pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 Tim Sanggabwana berhasil mengamankan 6 orang yang diduga melaksanakan ataupun melakukan pencurian tersebut Ada pun dasarnya daripada resliris pada pagi hari ini Ada 6 laporan polisi yang memang dilaporkan di Polres Kerawang Dan untuk TKP-nya lokasi JARUR REL Reta Api Cepat atau KCGB Desa Parunggulia, Kecamatan Ciampel Dan ini ada 6 tersangka yang sudah kita amankan Yaitu yang pertama KM, inisial KM Usia 27 tahun Pekerjaannya Security Di Rek 3 KCGB Ini perannya sebagai pengamanan serta pengambil kabel dan baut di jalur KCGB tersebut Yang kedua, inisial SF Usia 23 tahun Pekerjaannya adalah butuh harian lepas Biar berperan mengambil kabel dan baut juga di jalur REL KCGB Lanjut, yang ketiga adalah sodara EN Usia 38 tahun Ini pekerjaan petani Dia berperan juga mengambil kabel dan baut Yang keempat, sodara DW Usia 46 tahun Pekerjaan Dia tidak bekerja Jadi pengamburan Dia berperan juga mengambil baut di jalur KCGB Yang kelima Sodara MW, inisial Usia 46 tahun Pekerjaan buruh harian lepas Dia berperan sebagai penadah Ataupun penerima dari barang hasil pencurian tersebut Dan yang keenam Sodara AA Usia 38 tahun Ini pekerjaan juga buruh harian lepas Berperan juga sebagai penadah Ataupun penerima hasil pencurian Baik kabel, tembaga maupun baut tersebut Adapun modus operandinya Ini dilakukan oleh Para tersangka Dilakukan pada malam hari Jadi di saat Hari sudah gelap Dan mereka melaksanakan Ataupun melakukan pencurian tersebut Dengan memotong Ataupun mengambil kabel tembaga Serta baut-baut yang ada di Sepanjang jalur Rel kereta api Cepat Di wilayah Ciampel Ada pun barang bukti Yang kami amankan Dua buah gergaji besi Satu buah gergaji biasa Empat buah rompi Ini ada rompi yang digunakan Dia sebagai pekerja di Dalam lokasi tersebut Sehingga ini menyamarkan Daripada Pelaku-pelaku tersebut Satu karung kabel tembaga Satu kendaraan R4 Dan satu kunci pipa besar Yang kami amankan Dan ada di depan rekan-rekan semuanya Ada pun pasal yang dipersangkakan Yaitu yang pertama adalah Pasal 363 Pencerian dengan pemberatan Dengan hukuman Ancaman 7 tahun burungan penjara Dan khususnya untuk para penadah Dikenakan pasal 480 Ini dengan ancaman 4 tahun penjara Itu yang dapat kami sampaikan Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton